Intro Yo yo guys Kembali lagi di channel Zildan Dan kali ini kita bakal membahas tentang Champion lagi Dan BTW ini udah part keempat Part berikutnya adalah part kelima atau part terakhir ya Disini kita bakal membahas Nasus untuk hari ini Sampai ke Trindemer Nah ini dia Dari Nasus sampe Trindemer ya Dan selanjutnya dari Twisted Fate sampe ke Ziggs Lebih dikit ya Nah gak usah lama-lama Jadi kita langsung mulai saja Dari yang pertama Nasus Dia adalah top laner dan dia difficulty nya 1 Style nya dia physical Damage nya juga physical ya Skill satunya adalah Shiphoning Strike Dimana dia memberikan efek pada tongkatnya di bawah dia Memberikan efek tambahan damage ya Dan Shiphoning Strike akan bertambah kuat Jika kalian mengumpulkan stack dari Minion Jadi ketika kalian berhasil membunuh Minion Menggunakan skill 1 ini Maka per Minion itu ada tambahan stack nya ya guys Kalau di versi PC nya per Minion itu 3 stack Minion yang besar dapet 6 stack Begitu pula dengan Champion Dapet 6 stack Jadi membunuh unit menggunakan skill 1 dapet stack gitu ya Dan makin banyak stack yang kalian kumpulkan menggunakan skill 1 ini Maka makin sakit pula damage dari skill 1 ini Dan BTW stack nya itu permanen Jadi dia ada terus sampai late game Sampai game nya selesai Seperti ini skill Nah Itu berhasil membunuh Minion Dan dia pake ke Champion Oke Skill keduanya adalah Wither Disini Nasus memberikan slow pada musuh nya Itu aja sih Dan durasi slow nya cukup panjang Dan Ya Slow nya juga cukup tinggi ya Ngurangin movement speed sama attack speed Untuk skill 3 nya adalah mengeluarkan area gitu Seperti lingkaran dan memberikan magic damage ya Seperti ini Nah seperti itu ya BTW skill ini mengurangi armor guys Jadi yang tetap disana Diam di area itu Armor mereka bakal berkurang ya Untuk ultimate nya disini adalah Fury of the Sands Jadi Nasus disini berubah jadi besar gitu Dia dapet armor dan juga magic resist selama durasi itu Dan juga mengurangi cooldown dari skill 1 nya Atau Ciponing Strike Berkurang sebanyak 50% Jadi lebih cepet 2 kali lipat gitu ya Nah seperti itu ya Oke lanjutnya cuma ngehit kita aja Kita skip ke pasif Disini pasifnya Nasus mendapatkan lifesteal ya Bawaan ya Jadi setiap kali dia ngehit musuh Dapet lifesteal Selanjutnya adalah Olaf Dia adalah tanker Dan tempatnya di top lane Difficulty nya 2 Ya lumayan Damage nya adalah Fisikal Dia bisa juga jadi jungler gitu ya Cuman bagusnya di top lane aja sih Skill satunya melemparkan kapak Dan memberikan slow kepada musuhnya Dan kalau kalian mengambil kapak yang terjatuh Maka cooldown dari skill kalian ini Lebih cepet ya Oke kita lihat Oke itu dia Dan kapaknya ada disini bisa diambil gitu Skill cooldownnya ini memberikan efek ya Jadi kalian dapet attack speed sama lifesteal SQ3 nya seperti ini Jadi Pake petir gitu ya Btw yang di casting itu Dia menghasilkan throw damage Ultimate nya Dia dapet Kekebalan terhadap CC ya Jadi gak bisa di stone Gak bisa di Slow Gak bisa di apa-apa lain lah Pokoknya dia dapet kekebalan terhadap stone Dan juga Dia dapet movement speed tambahan Dan untuk pasifnya Dia dapet attack speed ya Semakin Apa Rendah darahnya Dia dapet attack speed Makin tinggi gitu ya Tuh Setelah dipukul Jadi dia lebih cepet attack speednya Karena healthnya lebih rendah Selanjutnya adalah Orianna Dan dia difficulty nya 2 Tempatnya ada di mid Btw Style nya ability power ya Skill satunya adalah command attack Dan disini Orianna itu Senjatanya adalah bola ini ya Jadi bolanya ini bisa digerakin Kemana pun Pakai skill satunya ini ya Pada jarak tertentu Maka bolanya akan kembali Ke dirinya sendiri Kalau kejauhan gitu ya Nah gitu guys Skill kedua adalah Command disonance Jadi disini Tempat bolanya Kalian taruh dimana Bisa taruh di Tubuhnya sendiri Ataupun di tempat gitu Kenain musuhnya Kalian bisa cast Dan kalau melakukan casting Maka akan memberikan Movement speed Untuk teman Bisa juga untuk kalian sendiri Dan memberikan slow Kepada musuh ya Tetap ada damage nya Bukan cuma slow aja sih Tetap ada damage nya Nah jadi seperti itu Untuk skill 3 nya Disini bisa ngasih Seal ke teman Dan bisa ngasih Seal ke diri sendiri juga Dan untuk ultimate nya Seperti ini Nah jadi seperti itu Jadi bolanya Bakal menghisap Ketengah gitu ya Mau kalian letakkan Kemana pun Kalau disitu ada area musuh Kalian pencet ultimate Maka disekitarnya Ini akan terserap ke tengah Dan disini Pasifnya adalah Clockwork Wind Up Jadi basic attack dari Orianna Itu makin lama Makin sakit Kalau dia menyerang unit Yang sama Secara terus menerus Gitu ya Jangan berpindah-pindah Ya ini kebalikan dari Miss Fortune ya Kemarin ya Kuas Next disini ada Riven Dan dia difficulty nya 2 Dan damage nya physical Dia adalah fighter Tempatnya ada di top line Untuk skill satunya adalah Broken wings Dan disini bisa di Cash 3 kali Untuk Cash 2 Cash pertama ya Dia Slash 2 kali Dan cash yang ketiga terakhir Dia lompat Dan juga memberikan Efek knock up Nah seperti itu Untuk skill keduanya adalah Memberikan stone Ke musuh Yang ada di dekatnya Seperti ini Oke itu dia Skill 3 nya Jika kalian aktifkan Dia melakukan dash Lalu mendapatkan Seal Nah seperti itu Jadi ada darah putihnya Gitu guys Seal nya makin tebel Kalau makin banyak Kalian punya damage ya Scaling ke attack damage kalian Dan untuk ultimate nya adalah Blade of the Axe Jadi Riven ini Pedang nya itu kecil guys Cuma runic blade Yang terpotong gitu Serpihan runic blade Dan kalau skill ultimate Ini diaktifkan Maka runic blade Tersebut akan jadi besar gitu Karena empower dengan energy Dan Riven mendapatkan bonus attack damage Itu untuk casting pertama Dan untuk casting keduanya Melemparkan wind slash ke depan Berbentuk rucut gitu ya Untuk casting pertama Nah jadi pedang nya jadi gede gitu Ini casting keduanya seperti ini Oke itu Untuk pasif nya adalah runic blade Setiap kali Riven menggunakan ability Maka basic attack berikutnya Akan memberikan bonus damage ya Damage nya adalah physical damage Jadi misalnya di kill Maksudnya di skill 1 pertama kali Maka hit selanjutnya bisa Nambah physical damage tambahan Skill hit Skill hit Gitu lah pokoknya Jadi cara efeknya Menggunakan Riven adalah Dengan skill hit Skill hit Untuk memanfaatkan dari pasif nya Selanjutnya adalah Shyvana Disini Shyvana difficulty nya 1 Dan dia top lane Dan juga jungler Lebih bagusnya sih di jungler ya Di jungle Dan dia damage nya sebenernya magic sih Tapi disini keterangannya physical Ya bisa di build 2 tipe lah ya Oke untuk ini sebenernya Aku pengen bahas ultimate nya dulu ya Jadi sebelum bahas skill skill lainnya Karena kalian harus tau ultimate nya dulu guys Ultimate nya dia berubah menjadi naga Dan casting nya seperti ini Nah gitu Dia jadi naga Oke kenapa aku tunjukin skill nya yang ultimate dulu Karena skill yang lain berpengaruh ya Dengan ultimate nya Untuk skill pertama Twin Bite Disini untuk pas jadi manusia Shyvana memberikan bonus damage Physical damage Ke 1 unit Kalau di form naganya Dia kepada semua unit Yang ada di depannya gitu ya Misalnya kalau ada 3 orang gitu Kumpul jadi 1 Itu kena semua Kalau dalam bentuk naga Ini human form Itu kena 1 orang Dan ini dragon form Oke gitu ya Skill 2 Burn out Dalam wujud human Dia membakar sekitarnya gitu ya Kalau dalam wujud naga Sama Membakar sekitarnya Cuman kalau wujud naga Dia meninggalkan jejak api ya Nah ini dia untuk wujud normal Cuma membakar sekitar Tapi kalau wujud naga Dia jalan Maka jejaknya api Yang kena Tetap kena damage ya Yang kena jejak Untuk skill 3 nya Disini adalah flame bread Jadi Menyemburkan api gitu Dan kalau di wujud human nya Cuma ke depan lurus gitu aja Tapi kalau di wujud naga Itu nanti pas Sampai ujungnya itu meledak guys Itu human Dan ini wujud naga Oke Sebentar Oke mungkin tadi ada kesalahan Di animasinya Sebenarnya Yang skill baru Gak seperti itu guys Jadi setelah Menembakkan api Ujungnya meledak Membentuk lingkaran gitu Oke disini Jadi aku memutuskan Untuk login ke dalam game Dan Karena skill nya beda Gitu ya Sebenarnya skill yang ketiga Seperti ini guys Jadi ada area gini ya Kalau dilemparin ke musuh Ya seperti itulah hasilnya Dan untuk pasif nya Memberikan bonus damage Kepada naga ya Dan juga mendapatkan Armor Juga magic resist Untuk shivana Dan juga timnya Ketika berhasil Membunuh naga Gitu ya Jadi ya kenapa Tadi aku sebut Bagusnya di jungle Karena emang Khusus untuk melawan naga ya Naga dilawan dengan naga Bang naga yang mana bang Ntar itu Di konten Pembahasan monster ya Kita skip dulu Untuk itu Soraka Disini dia adalah support Difficulty nya 1 Style nya di ability power ya Damage nya juga magic Dan untuk ability nya Skill 1 nya Ya seperti itu Mencuri health dari musuh Dan berikan slow ya Kalau kena Kalau gak kena ya Kalian gak dapet health dari musuh Dan untuk skill 2 nya Kalian bisa nge-heal temen Tapi mengorbankan heal dari kalian Udah ngurangin mana Mengorbankan heal pula Nah jadi gitu Untuk skill 3 nya Disini Silent Dan kalau musuh Diam di tempat itu Terus menerus Dia akan keikat Root ya Untuk ultimate nya disini Bersifat global Jadi semua anggota tim kalian Bakal dapet heal Dimanapun mereka berada Gitu ya Nah itu Walaupun di ujung map Sampai ujung gitu Tetap kena heal Dia sifatnya global ultimate ya Bermanfaat banget ya Oke untuk pasifnya Kalau dari kemarin itu Jena Menambah movement speed Ketika temannya Mengarah ke dia Ini adalah sebaliknya Soraka mendapatkan movement speed Ketika berjalan ke arah temannya Gitu sebaliknya Tapi Kalau temannya Dalam keadaan low health Jadi ketika temen kalian low health Kalian makin cepet larinya Dan bisa nge-heal dia cepet-cepet gitu Berikutnya adalah Timo Difficulty nya disini cuma satu Dan dia Style nya tengah-tengah ya Damage nya adalah magic Ability nya kita langsung saja Oke jadi seperti itu Menembakkan racun ya Dan disini racun memberi efek blind Dimana musuh gak akan bisa nyerang ya Terangan dari musuh menjadi dot g atau miss mulu ya Karena terkena efek blind Untuk skill 2 nya aku ambilkan dari Clip lain gitu di youtube ya Moga gak copyright Skill 2 nya movement speed Dan Ya Dia dapat lari Kenceng gitu guys Itu aja sih Lalu skill 3 nya disini Yang beda guys Jadi kalau di Yang ditampilin tadi Itu adalah Toxic shot Kalau disini dia jadi Camouflage Dan kalau udah digunain Cooldown gitu Pas dia di dalam rumput Cooldown dari skill 3 Dia makin Cepet cooldown nya Makin cepet bisa dipakai gitu Dan untuk ultimate nya disini L'noxious trap Dimana Timo melemparkan jamur Lalu kalau kena musuh Meledak BTB jamurnya ini Gak keliatan ya Kalau dibiarkan selama beberapa detik Jadi musuh bakal bisa kejebak gitu Dan jamurnya hanya bisa dilihat menggunakan Control War Apaan lagi tuh bang Oke untuk itu adalah item Jadi kita bahas nanti saja ya Pasif dari Timo adalah Guerilla Warfare Jadi dia gak kelihat gitu Dan kelihatan kalau dia nyerang lagi Seperti ini Nah gitu Dan BTW ini skill yang lama Pasif yang lama Untuk yang baru Timo berubah guys Jadi gak seperti ini Dan disini selanjutnya adalah Trindemer dan yang terakhir untuk pembahasan hari ini Dia difficulty nya 1 Style nya physical ya Lebih ke physical Dan damage nya juga physical Untuk skill satunya adalah Blood loss Disini Trindemer mengkonsumsi fury Agar di convert menjadi heal gitu Kalau dia punya fury Semakin banyak fury nya Dia makin banyak attack damage nya juga Apa itu fury Dan itu adalah pasif nya Jadi ya kita bahas nanti Kita lanjut ke skill 2 Skill keduanya nge slow musuh Dan juga mengurangi attack damage musuh Kalau Hadapnya berbeda ya Jadi ketika musuh lari Maka efeknya akan jadi slow Tapi ketika kalian berhadapan dengan musuh Bertatap-tatapan Maka efeknya akan mengurangi attack damage Sebenarnya walaupun menghadap gini pun juga Kurang ya attack damage nya ya Cuma dapet tambahan slow aja Skill 3 nya adalah gini Oke jadi dia spinning slash gitu ya Dan untuk ultimate nya disini Trindemer menjadi kebal terhadap Kematian Dimana health nya Akan tetap berada di Angka 1 Selama durasi itu dia gak bisa mati Dan kalau durasinya habis Baru bisa mati gitu Nah gini Dia gak akan bisa mati Nah kalau udah mati efeknya Baru bisa di kill gitu Gunakan skill ini Biasanya itu Pas kalian Pas sekarat ya Jadi jangan gunain Pas health full Itu gak guna banget Menggunakan ulti nya Gunain pas health kalian sedikit Atau pas emang Terdesak mau mati gitu ya Untuk pasifnya ini adalah Battle fury Jadi Trindemer itu gak pake mana Dia punyanya fury Dan setiap stack nya itu Makin banyak Makin tinggi critical strike Yang dia dapet Yaitulah tadi yang Aku hubungkan dengan Skill satunya Pasifnya itu ini Jadi kalau skill satunya Tadi mengkonsumsi fury nya Dan mungkin itu aja Untuk pembahasan dari ini Part terakhir Akan segera mungkin Aku upload Jadi doakan saja Lancar ya guys Komen kalau kalian ada pertanyaan Tentang lol mobile Aku akan dengan Senang hati menjawabnya Dan akan senang hati pula Aku menunggu kalian Untuk menonton videoku berikutnya And see you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax